Sementara itu, sebanyak 421 pelajar SMK dari 3 sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Musyrawas mengikuti ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. UNBK ini digelar oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tugumulyo atau SMK Negeri Tugumulyo secara mandiri dengan 160 komputer dan 4 server. Di 4 ruang lab komputer yang berada di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tugumulyo inilah ratusan pelajar SMK dari 3 sekolah mengikuti ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Dari 3 sekolah tersebut, 2 di antaranya adalah SMK Negeri Muarabliti dan dari SMK Karisma Tugumulyo. Pala Sekolah SMK Negeri Tugumulyo, Robianto mengatakan, dari 421 siswa yang mengikuti ujian di sekolah tersebut, 374 siswa merupakan siswa SMK tersebut dan 47 siswa dari sekolah lain, di mana ujian dilakukan dengan menggunakan 164 komputer. Ujian tingkat SMK ini dibagi menjadi 3 sesi, yang dimulai pada pukul 7.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari hari pertama hingga hari terakhir ini, UNBK di tempat tersebut berlangsung lancar. Semua komponen pendukung UNBK, baik seperti jaringan internet maupun aliran listrik, tak mengganggu jalannya ujian. Untuk yang di SMK Tugumulyo itu jumlah siswa yang hadir, itu 370 dari SMK Negeri Tugumulyo, terus dari Karisma itu 21, dari Muarabliti 26. Jadi jumlah yang ujian di sini itu 421. Sementara itu ujian nasional berbasis komputer untuk pelajar tingkat SMK digelar secara serentak selama 4 hari, yang dimulai dari tanggal 25 hingga 28 Maret 2019. Novi Arianto, Selam Fari TV.